Well, welcome to my classroom Selamat datang kelas 12 Di kelas kompetensi komputer Kebetulan kali ini kita tidak belajar tentang bahasa inggris Tidak belajar juga tentang keislaman Tapi yang mau nanya silahkan di komentar saja Nah, di pertemuan kali ini Ternyata bapak dipercaya untuk Mengampu pelajaran kompetensi komputer Sudah lama tidak belajar bersama kalian Mudah-mudahan belajarnya lancar Well, di kelas 12 kali ini Kita akan belajar ada 6 materi inti Yang pertama ada pengetahuan internet Ada pengetahuan tentang perangkat teknologi Ada tentang office Dan juga ada desain grafik Kalau keburu, di akhir kita akan belajar juga tentang editing videos Well, yang pertama gambaran umumnya adalah begini Internet yang akan kita pelajari adalah Mengenai perkembangannya Pemanfaatannya Dan juga seperti apa sejarahnya Lalu, ketika kita belajar tentang Perangkat teknologi Itu akan kita belajar bedah Dari segi fisiknya Hardware, software, brainware Baik itu smartphone Baik itu desktop, baik itu laptop, dan lain sebagainya Pokoknya perangkat teknologi yang akan kamu temui ke depannya Untuk office, itu kita akan belajar tentang Yang paling banyak dulu itu ada 3 Yaitu Word, Excel, dan PowerPoint Nah, sebenarnya office itu banyak Tapi fokusnya dulu kita ke sana Kalau keburu baru kita bahas ke office yang lainnya Selanjutnya, ada kita bahas juga desain grafiknya Baik Seperti apa sih pak? Gambaran umumnya Dari materi yang akan kita bahas ini Yang akan kita bahas ini Contoh Internet dulu ya Pake internet dong Oke, pake ya Ini nonton juga pake internet Pake kuota ya Nah Kalau kita tanya Algoritmanya Kenapa bisa terjadi Perekaman seperti ini Apakah Ngerekam ini Tersimpan di memori Dimana Kan gitu ya Nah, itu juga contoh gambarannya Atau gambarannya adalah seperti Jaringan yang kita gunakan saat ini Di atas ini kamu 4G Atau 3G Atau ada yang masih edge Atau ada yang nebeng hotspot Nah Itu adalah contoh gambarannya Jadi misalkan begini Kecepatan Dari internet Dari awal nih Dulu Waktu bapak masih jaman SMP itu ya Itu Jaringan masih G Bukan E G Jadi 1G mungkin ya Nah 1G ini Kecepatannya hanya WAP saja Makanya dulu Jaman-jamannya booming Ada WAP Trick ZG Dan sebagainya Itu waktu jaman-jaman lama ya Nah Seiring bertambahnya Waktu jaman dan sebagainya Berubahlah menjadi 2G yang E itu Edge Lalu ada Ke 3G Ada 3,5G Asalnya H Jadi H plus Lalu ke 4G Yang sekarang kita Rata-rata pakai Ada juga yang 5G Di negara maju Sudah mulai diterapkan Singapura Ada South Korea Ada juga Di Jepan Dan sebagainya Ya Nah Indonesia ketinggalan Lumayan ketinggalan Karena banyak daerah-daerah Yang masih Tidak terakses oleh Internet Nah Kita bersyukur Di Pelabuhan Ratu Di Kabupaten Sukabumi Hampir Semuanya terjangkau Hampir Walaupun masih banyak Tempat-tempat Di Kabupaten Sukabumi Yang Tidak Terjangkau oleh Internet Nah Itu kan contoh Perkembangannya 2007 itu Sampai sekarang Lumayan ya Waktu Bapak 2007 itu SMP SMP kelas 1 Nah itu Waktu SMP kelas 1 Udah ada Tapi masih kecil Sekarang Udah lulus Sekitaran Udah 4G Kecepatannya Sekitar 10 Mbps Itu upload Dan download Agak setengah-setengah Nah 5G Itu sudah Lumayan naik Ya Mbps itu Apa sih satuannya Ya Satuan internet itu Mbps Megabit per Scan Second Per Per detik Intinya Jadi misalkan begini Ada lagu Lagu itu 3 Mb Lagu itu 3 Mb Nah Kalau kita download Dengan kecepatan 4G Itu kan 10 Mbps Rata-rata 10 Mbps Nah Lagu itu 3 Mb Kecepatannya 10 Mb Jadi kira-kira Butuh berapa detik Cukup 1 detik Kalau stabil Jadi 3 Mb 1 detik Langsung Selesai Terdownload Pernah Mengalami Setengah Mb Dulu ya Waktu Jaman SMA Internet Setengah Mb Itu Lambat Sangat Jadi Kalau download Film 500 Mb Itu Berarti Kalau Mbps Ya Sekitar 2 jam Sekarang 500 Mb Itu 15 menit 10 menit Sudah selesai Contoh Di jaringan kantor Kan Kecepatannya 20 Mbps Jadi Setiap 1 detik Itu 20 Mb Terdownload Itu Dibagi Menjadi 20 Download Dan 10 Upload Nah Itu Contoh Perkembangan Internet Kalau Di NASA Di Amerika NASA Kecepatannya 91 Sampai 92 Gbps Bukan Lagi Mbps Jadi Gigabit Per Jadi 1 detik Sekitar 90 Giga Jadi Kalau Kamu Download Film Yang Ukurannya 2 Giga Itu Ectech Download Bersat Jadi Tidak Pake Lama Itu Contoh Gambarnya Tentang Internet Penggunaan AdSense Youtube AdSense Ada Blogger Dan sebagainya Itu Kamu bisa Dapatkan Di Perkembangan Internet Sudah Belajar Sudah Belajar Mari Kita Belajar Gambar Rumi Kedua Adalah Tentang Perangkat Teknologi Software Hardware Blindware Bukan Tupperware Oke Kalau Tupperware Emak Emak Pecah Marah Well Nah Di Perkembangan Ini Jadi Kalau Dulu Contoh Ya Flash Disk Yang Ukurannya 200 Mega Kalau Sekarang Flash 8 Giga 16 32 Giga Bahkan HP Sekarang Banyak HP Yang Ratusan Giga Ada yang 128 Ada yang 64 Ada yang 32 Giga Padahal Kecil Oke Dulu 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 Flash disk Ukuran 2 Mega Itu Sebesar Bisa Sebesar Rumah Besar Sekali Sangat Besar Dan Lambat Jadi Kalau Misalkan Ngopi Satu Giga Itu Bisa Sampai Satu Tahun Satu Tahun Ya Jadi Bukan Berapa Satu Tahun Lama Besar Ukurannya Lambat Sekarang Kecil Cepat Nah Ini Contoh Perkembangan Teknologi Software Contoh Kamu pakai HP apa Android Versi Berapa Udah Ada yang Oreo Udah Pie Udah Udah Ya Udah Jadi Dari Android Satu Android Satu Dua Tiga Empat Sampai Sekarang Android Sembilan Berkembangannya Cukup Signifikan Atau Yang Ada Pakai Iphone Iphone Satu Dua Tiga Dan Sebagainya Kebetulan Gak Pakai Yang Mau Ngasih Silahkan Tulis Di Komentar Oke Itu Contoh Hardware Atau Di Laptop Dulu Laptop Besar Sangat Layarnya Kecil Itu Komputer Kalau Layarnya Sebesar Begini Tetapi Prosesor Atau CPU Satu Kelas Satu Kelas Full Bayangkan Seperti Itu Jadi Perkembangannya Cukup Luar Biasa Nah Itu Ya Nah Selanjutnya Menuju ke Office Nah Di Office Ini Ada Banyak Sekali Keluarganya Ya Tapi Yang sering Kita gunakan Adalah Word, Excel, PowerPoint OneNote, Access Tidak tahu lah Pokoknya Tiga ini Sering dipakai Word, Excel, PowerPoint Padahal Banyak jenis Dari Office Ini Tapi Yang kita gunakan Tiga Nah Kita akan Bahas juga Siapa Atau berguna Dan Software Yang Pengelola Office Ini Ada yang Gratis Ada yang Berbayar Kalau yang Berbayar Itu Sebenarnya Office Yang Word, Excel Itu Bukan Biasanya Berbayar Sebenarnya Hampir 1 juta Per tahun Pada Perkembangannya Office Ini terbagi Menjadi Dua Kalau Yang Tadi Yang Gratis Sama Yang Berbayar Sekarang Ada yang Versi Offline Atau Daring Ada yang Versi Luring Atau Eh Tiba Daring Luring Ada yang Online Sama Yang Offline Google Itu Punya Juga Yang Sejenis Ada Google Dokumen Di Dalamnya Sama Terdapat Spreadsheet Google Dokumen Dan Lain Sebagainya Office Juga Ada Yang Offline Dari Mulai Office Yang Lama 2010 2013 2016 Sampai 2019 Dan Ada Office Yang Online Yaitu Contohnya Kalau Kamu Mau Yang Berbayar Ya Gunakan Yang Gratis Ya Gunakan Yang WPS Saja Itu Gratis Guys Terakhir Kita Akan Mengenai Pembahasan Photoshop Nah Di Photoshop Ini Apa Mungkin Disebut Jadul Jadul Sekarang Udah Rada-rada Gak Jaman Pake Photoshop Sekarang Banyak Yang Pake Canva Ada Pixard Adobe Lightroom Dan Lain Sebagainya Tapi Pada Dasarnya Semua Basicnya Berawal Dari Sana Sebelum Ada Yang Instant Seperti Tadi Itu Ada Photoshop Yang Bagian Dasarnya Bapak Termasuk Yang Penggunaan Jadul Tapi Insya Allah Untuk Penggunaan Canva Dan Sebagainya Itu Bisa Bisa Karena Hampir Sama Fungsinya Nah Semua Pembelajaran Tadi Itu Sifatnya Tidak Apa Ya Tidak Langsung Ditugaskan Kamu Nyatat Enggak Jadi Sifatnya Kamu Nanti Simak Video Tutorial Yang Bapak Sampaikan Jadi Dimana Kamu Masuk Ke Kelas Itu Sudah Siap Mudah Mudahan Kita Punya Waktu Untuk Masuk Ke Kelas Nah Video 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 Yang Saya Kirimkan Misalkan Tutorial Word Nah Itu Silahkan Disi Dilihat Disimak Kalau Mau Dicatat Silahkan Dicatat Tapi Tidak Wajib Sunnah Mu'akat Sunnah Mu'akat Mirip Wajib Oke Nah Itu Silahkan Diisi Dengan Baik Disimak Dengan Baik Nah Sebagai Bukti Kehadiran Kamu Tidak Perlu Nisi List DWA Yang Panjang Panjang Tidak Cukup Komentar Di Youtube Di link Youtube Di kolom Komentar Bahwa Saya Hadir Namanya Siapa Kelas Berapa Lalu Bilang Hadir Nah Disana Adalah Bukti Bahwa Kamu Hadir Dan Menyimak Kalau DWA Aja Kan Nggak Tahu Ngalis Doang Lalu Tidur Lagi Ada Ada Ya Oke Kamu Yang Nonton Sekarang Nah Jadi Sebagai Tanda Kamu Menyimak Dan Hadir Itu Silahkan Komentar Di Youtube Hadir Pak Namanya Siapa Kelas Kenapa Perlu Nama Karena Banyak Akun Bodong Youtube Itu Namanya Bodong Siapa Gitu Misalkan Nah Itu Silahkan Diisi Di sana Dengan Baik Baik Oke Ya Terus Karena Ini Pertemuan Pertama Baru Bahas Seperti Ini Jadi Untuk Pertemuan Kedepan Pertemuan Kedua Itu Silahkan Komentar Dulu Kamu Mau Bahas Apa Ada Yang Mau Kolom Nanti Akan Kita Jawab Di Video Selanjutnya Kita Akan Apresiasi Yang Sudah Bertanya Ya Kita Anggap Nilai Hariannya Adalah Bertanya Bertanya Berkomentar Yang Baik Baik Oke Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Ini Bukan Channel Asli Ini Channel Untuk Belajar Saja Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Silahkan Komentar Terima Kasih Dan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh